Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Rafael Aluntri Sambodo sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun Rafael merupakan mantan pejabat Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ia ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi karena menerima 90 ribu dolar Amerika Serikat. Hal ini disampaikan Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri dalam keterangan resminya pada Rabu 10 Mei 2023. Menurut Ali, tim penyidik sebelumnya telah menemukan bukti permulaan bahwa Rafael menerima berbagai gratifikasi dalam pengurusan pajak. KPK kemudian menduga bahwa sejumlah aset Rafael dari hasil korupsi yang disamarkan dengan cara ditempatkan, dialihkan, dibelanjakan, dan disembunyikan. Saat ini KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dengan menelusuri berbagai aset Rafael Alun. Dengan melibatkan peran aktif dari unit aset tracing pada Direkturat Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK, Ali menunturkan penerapan TPPU dalam penanganan gratifikasi Rafael dilakukan untuk memaksimalkan aset recovery atau pemulihan aset. Sebelumnya KPK menyatakan terus mengusul dugaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo. KPK juga menduga Rafael menyamarkan transaksi kegiatan jual-beli rumah. Ali Fikri sebelumnya mengatakan penyidik telah memeriksa seorang saksi bernama Hirawati dari pihak swasta terkait hal tersebut. Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya transaksi jual-beli rumah yang disamarkan oleh tersangka RAT dengan memanipulasi beberapa item transaksinya. Adapun Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 90 ribu dolar AS melalui perusahaan konsultan pajak miliknya PT. Arta Mega Eka Dana. Ketua KPK Firly Bahuri menyebut gratifikasi tersebut diterima dalam kapasitas Rafael sebagai penyidik pegawai negeri sipil pada DJB Kementerian Keuangan. Dalam posisi tersebut Rafael berwenang meneliti dan memeriksa temuan perpajakan wajib pajak yang dibuka melanceng dari ketentuan. Jangan lupa follow, like dan subscribe social media Tribun Jateng.